Hai Assalamualaikum teman-temanku semua di pagi yang sangat indah ini saya ingin menuju ke rumah Nenek di Wonogiri Tertamoyo ikuti perjalanan saya teman-teman ini saya start dari Solo baru termasuknya Kabupaten Subarjo Maur karena rumah saya di daerah Subarjo ini saya kebetulan lewat saya video dari Solo baru sampai ke Wonogiri di depan kanan ini jalan raya Solo Subarjo atau Solo Wonogiri ini namanya Kretek Bacem yang terkenal dengan lagunya emas diri keempat ini namanya Kretek Bacem berarti dua rudan tersebut kejangnya oleng ini namanya kejang oleng teman-teman ya saya tidak sengaja saya posisi di belakangnya ya masuk kamera saya yang ini masuk daerah Bula di Jokowi yang terkenal dengan gila di Jokowi di Jokowi di Jokowi di Jokowi ini di Jokowi di Jokowi Jokowi ini di Jokowi selamat menikmati Ini saya sampai Proliman Subarjo Tadi dari arah Solo sampai ke Pasar Subarjo Diambil alih untuk Pasar Darurat Pagi Jadi ambil ke kanan Ke kanan, ke kiri, ke kiri lagi udah Sampai Proliman Dan ini sekarang saya kembali ke jalan Raya Solo, Wono Kiri Jalan pertama Oke teman-teman, saya sampai di Kecamatan Nguter Pasar Jamu Nguter Subarjo Dan Nguter ini berbatasan langsung dengan Wono Kiri Kecamatan yang paling selatan Di jalan utama, ini berbatasan langsung dengan Kecamatan Selogiri Pono Kiri Di sebelah kiri Pasannya Pasan Nguter Selamat datang Kabupaten Wono Kiri Sekarang saya udah masuk jembatan Pengawan Solo Melintasi Sungai, bulu sungai Pengawan Solo Ini udah masuk Wono Kiri sukses Selamat pagi Selamat pagi teman-teman semua Yang di Wono Kiri Selamat beraktifitas Udah rame banget loh dari selatan Selamat pagi teman-teman Selamat pagi si ibu Selamat pagi teman-teman Kelas Ini ada pemantauan speedcam Ini saya dikecepatan 80 teman-teman Menembus kabut Mau masuk kota Wono Kiri Biasanya dari sini encontkah pegunungan Pegunungan yang Seperti Raksasa Tidur itu Kelihatan Tapi pemandangan pagi ini Sangat-sangat indah sekali Ini krisak ini Sebelah kanan ada panggung wayang Yang tidak pernah Berhentik Di panggung Nah ini sebelah kanan Terminal Giri Adipura Giri Adipura, Kabupaten Onogiri Nah ini kalau ke kanan jalan lembus Sampai ke Polres Kantor Polres Monogiri Kanan juga ada tempat Tempat wisata Sendang Si Wani Sendang Si Nongkol Itu Manggunegaran Itu Peninggalan sejarah dari Keraton Manggunegaran Mungkin dari MN1 Manggunegoro 1 Monogiri Menembus kabut Ini sebelah kanan ada hotel Diafam Ini ada perlintasan Kereta api Yang sering disebut Apa namanya Pelintang Semar Ada taman Pelintang Semar Ini kota Monogiri Ini Punten Di depan kantor Inspekturat Sunrise di Monogiri Monumen Soekarno Wow Wow Ini namanya Sunrise Di Monogiri Mantap Sungguh Pemandangan Sangat-sangat Luar biasa Ini namanya Jembatan Pokok Jembatan Pokok Jembatan 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 Hai terweb sehingga tidak ada ke empat Iya ini seksanya Mau buka? Buka Oke deh Karena ini saya baru saja, saya kelihatan deh Keindahan Sunrise di mana kiri Ini kaki jalan Ini kaki jalan Masih kelasnya Masih kelas Masih kelas Masih kelas Masih Kecamatan Ponegiri Hulusulur Hulusulur Masih Kecamatan Hulusulur Masih krebat Setelah kota Wonogiri banyak tempat-tempat kuliner Kalau sore ada Hikmania Sego Berkat Sego Berkat Terus kalau siang sini ada rumah makan Alami Sayang ya Sayang Ayam Panggang Alami Sayang Mbak Soti Toti Belakangan tuh Arageng Dalu Bermani Arageng Dalu Ini teman-teman setelah Wonogiri kira-kira 4 sampai 5 kilo Ada pertigaan namanya Ngadirojo Sebelah kiri pasar Ngadirojo Sebelah kanan terminal Ngadirojo Itu kalau lurus sampai ke Purwantara Ponorogo Tapi saya ini Tujuan ke Batu Retno Arah Pajitan Jadi harus ke kanan Bagi teman-temanku semua yang berasal dari Wonogiri Kembali saya sampaikan Mungkin lama tidak pulang Tidak mudik Walaupun saya cuma upload di jalan-jalan utama Ini jalan raya Wonogiri Ngadirojo Patitan Di depan namanya Jembatan Gedong Teman-temanku semua Ini masuk ke samatan Nguntoro Nadi Ini kalau lewat malam wajib Karena disini ya sangat-sangat Ya boleh percaya boleh tidak Kalau saya pernah ada orang duduk-duduk di jembatan itu Sambil merokok Jalan tetap bergelombang Tapi lubang-lubang sudah ditambal Walaupun cuma tambal sulam Tapi ya masih Kalau kenceng ya Mobil tetap goyang Ini yang dinamakan Gunung Pekat Gunung Pekat Ini memang jalur baru Dulu sebelum ada waduk Ini juga gunung Hutan belantara Jalur lamanya kan Dari itu Kota Wonogiri Ke arah selatan Itu Sumulun namanya Ini gunung Pekat Ini ya Penerangan ada? Ada Penerangan banyak Penerangan ada Penerangan Tapi ya Di atap Namanya Seperti bibimu Oh ini Rana penerangan Masih ya Oh iya Tetap ada Tapi ketutupan Demutnya Ya pohon Ya jalan Sudah halus lah Ya sempit Tapi Masih bagus Halus Kalau malam ya Ya sepi juga Kalau menurut cerita orang-orang daerah Monogiri sekitar Ini kalau Gunung Pekat itu Ada pengantin Itu tidak boleh bersamaan Maksudnya dari pihak wanita Ke Laki-laki Atau dari laki-laki Ke pihak wanita Itu harus pisah Maksudnya Rombongannya dipisah Kita harus bareng Itu cuma cerita saja Ini ada kenyataan teman saya Ya sahabat saya juga Sudah dipisah ya Dan pisah berapa hari Ya tetap masih pisah Ya Gimana lagi Boleh percaya Boleh tidak Ada juga teman saya Itu juga ada Memang sengaja Satu mobil Biar pisah Sampai sekarang Belum pisah Monggo Terseram Untuk ini Apa namanya Bagaimana Anda menikapinya Menikapinya Terserah Kalau saya Ya orang modern Ya Gak ada apa-apanya Boleh percaya Boleh terdak Jalan sebagian Sudah dipetan Atau car Ini jalan halus Dulu sebelum di car Ini sering Berlubang Bergelombang Ini saya rata-rata Kecepatan Di 50 60 Ini masih Wilayah Kekuasaan Baga Kekuasaan Masih wilayah Gunung Pegat Ya Pak Terakhir ya Terakhir Masuk Car Kesamatan Masih Nguntoranati Setelah Nguntoranati Betal Nguntoranati Ya Betal Tapi tidak pakai Ceki ya Ya Tak pakai Tidak Sedih Ke depan tampak pegunungan Dertomoyo, kalau sebelah kiri jauh, gunungan Tunggangan, tapi terlihat kelihatan. Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton!